Ujian nasional dibatalkan, yang ada ujian sekolah, ujian satuan pendidikan. Ujian nasional dibatalkan, dan itu secara nasional, jadi tidak mungkin dilaksanakan di tahun 2020. Tapi kalau ujian satuan pendidikan di NTT, Kursi Kabupaten Arab tetap dilaksanakan. Tanda merupakan salah satu indikator penentuan penelusuan peserta didik. Jadi ujian sekolah, ujian satuan pendidikan, bukan salah satunya alat ukur. Ini kata penentuan peserta didik. Ada juga melalui portfolio, ada juga melalui penugasan. Jadi kira-kira begitu. Nah, kenapa dibatalkan? Saya pikir itu kita semua tahu bahwa negara dalam keadaan darurat pengaruh COVID-19. Nah, itu kan kita semua semua tahu. Kemudian dalam pelaksanaannya, itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Di antar oleh guru, ketika naskah soal itu diberikan, bisa juga diambil, tapi pengambilannya tidak dalam suasana rame. Bisa juga dalam suasana diatur agar Tidak terkesan ini ya. Bawang dan penegasan dari presiden, dari gubernur, dari gupati, dan jurut-jurut kepala diri itu menjadi perhatian. Bahwa dia boleh dalam jumlah orang yang terlalu banyak, kemudian diatur jaraknya, cuci tangan, kemudian gunakan masket, dan lain sebagainya. Dan karena masih dalam keadaan darurat, akibat penyebab virus COVID-19, maka ujian satuan pendidikan dilaksanakan di rumah. Dan akan diserahkan kembali pada saat hari terakhir, sesuai dengan datuan darurat. Jadi, tidak pasti sudah dipikirkan secara matang, kenapa juga ujian dilaksanakan di rumah. Karena memang keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk orang berkumpul dan jumlah yang banyak di suatu tempat. Dia memang siswa kerjanya di rumah, tetapi bukan dia bersifat ceremonial atau apa? Tidak boleh bersifat ceremonial. Kalau tidak ada sama sekali, berarti anak-anak akan lupa untuk belajar. Salah satu strategi dan cara dari Bupati, Pekaparan Pendidikan adalah bagaimana agar anak selama dekat di rumah. Maka salah satu semuanya adalah ujian di rumah. Maka anak-anak tentunya akan berupaya. Itu mencari bagaimana bisa memberi jawaban. Karena ada upaya-upaya yang dilakukan. Jadi, kerja di rumah itu salah satu bentuk belajar. Belajar tidak hanya di sekolah. Belajar juga bisa di rumah. Begitu. Nah, supaya anak itu lebih terikat dalam belajar, maka dia perlu dibeli rangsangan. Salah satu rangsangan adalah melalui naskah soal jian sekolah. Yang kedua, bisa juga melalui portfolio. Portfolio itu adalah prestasi anak-anak di bidang ODSN, di bidang minat bakat, di bidang festival, di bidang seni, di bidang olorraga. Itu portfolio. Prestasi-prestasi nona karibat. Dan juga bisa melalui pendugasan di rumah. Dan itu semua upaya-upaya untuk bagaimana anak terus belajar. Karena apalagi hiburnya cukup lama. Karena itu, belajar di rumah seperti apa, hal-hal itu yang sempurna. Mungkin himbawan pemerintah daerah dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, khusus untuk orang-orang tua yang anaknya akan mengikuti ujian, tetapi proses ujiannya dilakukan di rumah ini. Mungkin himbawan khusus dari Bapak Kepala Dinas, ada? Pak Karis mengharapkan agar, yang pertama, memperhatikan kesehatan, paling utama. Karena kita semua ikuti secara bersama, ini bukan hanya masalah daerah, ini juga bukan masalah Indonesia, tapi ini masalah dunia. Karena itu, waspada, hati-hati, laksanakan anjuran, laksanakan himbawan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh sebuah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan anak-anak yang sementara belajar di rumah, nah diharapkan orang tua memberi perhatian yang penuh, dengan terus memberi semangat, memberi motivasi agar mereka bisa belajar dan tegur, mereka bisa serius dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, termasuk naskah soal yang diberikan oleh negara melalui ditentukan. Itu yang kedua, yang ketiga, memastikan anak-anak terus belajar. Karena belajar ini tidak pandang waktu, dia tidak pandang tepat, tapi dia harus. Ada mungkin hal lain yang Bapak ingin disampaikan terkait dengan kunin ini? Kita menghimbau kepada masyarakat, sebagai warga pendidikan, dimanapun berada untuk menjadikan kesehatan sebagai faktor utama dalam menjalani hidup, dan juga tolong memperhatikan anak-anak kita. Karena dengan adanya libur yang cukup panjang, tentunya kita semua berharap agar anak-anak kita terus belajar. Dan juga selalu ingatkan kita semua, termasuk kami juga sama, mengingatkan kepada anak-anak, mengingatkan kepada keluarga, agar dalam berkomunikasi kita tetap menjaga jarak ideal, dan juga selalu melaksanakan anjuran dan instruksi dari pendidikan terkait sekala nasional, potensi maupun daerah. Termasuk kami di pendidikan, apa yang telah disampaikan oleh Pakadis Pendidikan terkait dengan berbagai hal dalam menikapi endemi ini, pendidikan ini, maka perlu itu berhentikan secara bersama-sama. Dan kami juga berharap dukungan masyarakat, dukungan seluruh stafol dari pendidikan, berkaitan dengan kebijakan yang telah ditunjukkan, dalam upaya menjelaskan anak bangsa di pendidikan. Yang jelas, ujian nasional tidak jadi ya? Ujian nasional tahun ini secara nasional tidak jadi. Kenapa ujian sekolah disenakan? Karena penyusunan soal, sampai dengan proses penyerahan naskah soal, dan pemeriksaan itu dilakukan di skala oleh seorang pendidikan. Sedangkan ujian nasional, itu naskah soalnya dikirim dari kementerian. Jadi kalau mereka tidak dikirim, otomatis tidak mungkin kita laksanakan ujian nasional. Sedangkan ujian sekolah, sebelum disebarnya penyakit COVID-19 ini, itu prosesnya sudah berjalan. mulai dari tahap pendataan peserta didik, mulai masuk pada tahap penyusunan naskah soal, editing naskah soal, percetakan naskah soal, sampai dengan perhubungan distribusi. Karena itu, berbarengan dengan perjalanan yang situasi dan kondisi, maka solusi yang ditempu adalah dengan melaksanakan ujian sekolah di rumah. Jadi, waktu cukup banyak bagi anak diri untuk lebih maksimalkan dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Dan Pak Kadis selalu mengingatkan kepada seluruh keluarga bisnis pendidikan untuk patuh dan tahap terhadap proses anjara, anjuran, himbauan, instruksi yang telah dilaksanakan. Itu dilaksanakan secara baik. Terima kasih telah menonton!